Kanji dengan arti bulan, memiliki kunyomi, tsuki, dan memiliki onyomi, getsu, dan gatsu. Permasalahan yang sering muncul adalah banyak orang yang salah mengucapkan getsu menjadi gatsu atau sebaliknya pada penggunaan penggabungan kanji tsuki ini dengan kanji yang lain. Dari sini, maka kita perlu untuk menghafalkan satu persatu dengan benar mana yang dibaca dengan getsu dan mana yang dibaca dengan gatsu dalam penggabungan kanjinya. Misalkan saja untuk penggunaan onyomi yang berbunyi gatsu, ini digunakan dalam kosa kata yang berkaitan dengan penyambutan nama bulan. Bulan Januari kita sebut dengan ichi gatsu, bulan Februari kita sebut dengan ni gatsu, bulan Maret kita sebut dengan sanggatsu, dan lain sebagainya. Dan juga termasuk dalam kata tanya nan gatsu, yang artinya bulan berapa atau bulan apa. Selain itu, sering digunakan dalam penggunaan onyomi gatsu. Misalkan, sengetsu, bulan lalu, konggetsu, bulan ini, raigetsu, bulan depan, kemudian digunakan juga dalam penggunaan penggabungan kanji kosa kata tentang durasi bulan. Misalkan, ikkagetsu, dibaca dengan ikkagetsu, bukan dibaca dengan ikkagatsu. Ikkagetsu memiliki arti selama satu bulan. Nikagetsu, selama dua bulan. Sangkagetsu, selama tiga bulan. Ada salah satu pengecualian khusus untuk kanji ini yang memiliki arti setiap bulan bisa diucapkan dengan dua cara, yaitu maitsuki atau maigetsu. Terima kasih telah menonton!